Intro Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri di sejumlah provinsi Termasuk di Jabodetabek yang mana ada 9K Polres yang juga dimutasi dari jabatannya Namun ada 1K Polres yang tak dimutasi yakni Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Adiwibowo Lantas siapa sosok satu-satunya Kapolres yang tak dimutasi di Jabodetabek ini? Karoban Mas Divisi Mas Polri Brikjan Rusti Hartonamataikan mutasi ini dilakukan Seusai Kapolri mengeluarkan surat telegram pada Jumat 17 Desember Dari 9K Polres yang dimutasi di Jabodetabek ada nama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Adiwibowo Yang masih menjabat di posisinya Sosok Adiwibowo sendiri berasal dari Pemalang, Jawa Tengah Sebelum menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat Adiwibowo menjabat sebagai Analisi Kebijakan Matia Bidang Regiden Kor Lantas Polri Kombes Pol Adiwibowo menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat Berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020 Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Bojonegoro, Polde, Jawa Timur pada tahun 2013 Kemudian Kapolres Gresik, Polde, Jatim pada tahun 2015 Dan Kapolres Metro Jakarta Timur pada tahun 2019 Kinerja Kombes Pol Adiwibowo juga pernah diapresiasi oleh Komisi 3 DPR Hal ini lantaran dalam satu bulan, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Berhasil mengungkap tiga kasus besar, yakni pabrik narkoba Pengungkapan keterlibatan warga negara asing dalam produksi narkoba Dan juga penggagalan peredaran narkoba lintas Sumatra, Jawa Dengan barang bukti 279 kg ganja Kombes Pol Adiwibowo juga pernah disorot media Saat meminta maaf terkait video cek cok anggota PASPAMRES dengan petugas polisi Ia meminta maaf atas nama anak buahnya yang bertugas di wilayah Polres Jakarta Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!